Miskinkan dia, sita semua hartanya, rampas semua Tujuannya apa? Untuk memiskin, memiskinkan Kalau penyalahguna, pengguna, korban penyalahguna, rehab dia Yang saya hormati rekan-rekan para nasumber yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu Yang saya hormati Ketua Panitia Yang saya hormati saya banggakan rekan-rekan para kaum yang sudah melaksanakan kegiatan ini Pertama-tama, mari kita banyak puji syukur kehadiran Tuhan yang mahu kuasa Karena di sore hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan Sehingga bisa berkumpul di aula hotel pada hari ini Rekan-rekan semua, ini ceweknya satu ya, moderator ya Harusnya di depan, jangan di belakang ya kan Biar kita pun agak semangat ya kan Saya dulu kalau gak jadi polisi ya, mungkin saya jadi rekan-rekan, seperti rekan-rekan Yang minimal Ketua Ormas lah ya, atau LSM ya Karena saya bersumber dari sarjana yang dipolisikan Bukan polisi yang disarjanakan, ya kan Saya lahir besar di Pematang Siantar, saya anak Siantar, Siantarmen Saya Komisaris Besar Polisi Sempanan Setepu, SMH, Jabatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberantasan, BNP Sumatera Utara Saya dua tahun setengah sudah tugas di sini Saya ditugaskan di Sumatera Utara, karena saya sehari-hari itu di Baris Krim, Pak Bus Polri Hanya saya ditugaskan di Sumatera Utara, saya bukan dari Polda, tapi saya dari Baris Krim Cuma dulu saya pernah di Polda, waktu masih di AKP ya Kan di PIKOR sama Komandan TKP Sumatera Utara Negara-negara semua Ini merampas ini halus sekali ya Gak kayak orang Medan, ini merampok Nah iya kan, ini merampok Merampas harta kekayaan, ya kan Kalau saya bilang ini merampok harta kekayaan Kerjaan narkoba, karena beda ya Saya pernah di PIKOR di Polda, Sumut Saya juga pernah kepala Subdirekturat Tidak-dak-dakorupsi di Polda, Sulawesi, Tenggara ya Sebelum saya jadi Kak Fores Jadi ada bedanya sedikit tuh ya Sama-sama ngerampas ini, ya kan Satu hasil kejahatan Terhadap uang negara, ya kan Satu hasil kejahatan perorangan atau korporasi Merampas, ngerampok Harta kekayaan, hasil kejahatan narkotika Ya mungkin kadang-kadang kita semua ya Apalagi disini ada ahli hukum ya Itu kalau saya, perintah kebencik saya ada dua Kalau kamu tidak bisa masukkan dia ke Undang-Undang 8 2010 Tentang tindak-bindah penjiwang Kamu masukkan dia Pasal 137 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika Betul kata calon ketua peradipa ya Medan itu Sumatera Utara Pas Medan ya Kejahatan Tindak-bindah penjiwang itu tidak bisa berdiri sendiri Itu adalah tindak-bindah penyertai itu Tindak-bindah yang mengikuti dari tindak-bindah asal Yaitu tindak-bindah narkotikanya Dia tidak bisa berdiri sendiri Itu penyakitnya menyertai lah Kalau kayak narkotika itu orang pakai narkoba Ada penyakit yang menyertai Apakah FGX ya Hipertensi Apalagi Paranoid macam lah itu ya Nah kalau ini pun begitu Jadi rekan-rekan sekalian Ada dua Ya Aturan yang bisa kita pakai untuk menyita Ya untuk merampas Untuk merampok tadi Asal narkotika Ya Nah rekan-rekan memang tidak semudah Membalikkan telapak tangan untuk Tidak pidana penjucian uang ini Ya Hanya saja kadang kita sebagai penyik terbantu Saya sudah Untuk tahun ini Satu Tindak-pindah penjucian uang yang lagi saya Selidiki Dan sidik Hanya itu kita ada enaknya Walaupun dia prosesnya lama Kita tidak melakukan penahanan Atas tindak-pindah itu Karena kita nahannya tindak-pindah Asalnya narkotikanya Itu ya Ada sekarang saya tahan itu Saya tahan dia bukan tindak-pindah penjucian uangnya Saya tahan dia tindak-pindah asalnya Tindak-pindah narkotikanya Pasal 112 dan 14 Undang-Undang 35.2009 Itu Rekar-rekan Tahun 2019 Saya menangani Tindak-tindak-pindah penjucian uang Saya Kalau yang 2019 Saya sering Anggaran itu ke Jakarta Karena kita minta gelar Perkara Ya Ke PPTK Kalau yang Tindak-pindah penjucian uangnya Melalui rekening Kita lihat transaksinya Kita ke Bank Indonesia Nah kalau yang tahun ini Saya Agak ringan Karena saya tidak Mengikuti follow the money-nya Nah kalau kita ikuti follow the money-nya Itu kita yang Sibuk ke Jakarta Ke Bank Indonesia lah Ke Bank BRI Pusat lah Mandiri lah Nah dan kami juga Tetap gelar perkara di sana Kalau yang hanya aset Follow the aset Seperti yang saya lakukan sekarang ini Saya sidik sekarang ini Dilangkat Kita hanya ngecek aja Karena sehasil penyidikan kami Dia tidak ada Kaitannya Dengan follow the money-nya Uangnya tidak masuk rekening gitu Jadi kami hanya asetnya Kami cita Rumah apa semua sekarang kami cita Tanah Kebun sawit Itu ya Jadi kita hanya banyak meriksa Nah ini dekat-dekat Untuk kaitan itu ya BNN Dalam rangka P4GN Khususnya pemberantasan Narkotika Secara tugas saya Ada dua strategi Bagaimana Mengurangi permintaan demand-nya ya Demand reduction-nya Dan bagaimana Kita Mengurangi Menghentikan supply-nya Kalau demand-nya tadi itu tugasnya Rehab Tugasnya P2M Pencegahan Dan pemberantasan Masyarakat Saya Sehari-hari tugasnya Untuk Bagaimana Menghentikan Menghentikan supply Salah satu Salah satu Kasarnya bandar Kasarnya bandar lah Kita bilang ya Kasarnya bandar Karena di Tunggung Tenggung ada bandar Pengedar Ingat rekan-rekan Pengedar Bandar Dia tidak pengguna narkoba Dia tidak pakai narkoba Benar dia tahu Efek dari obat itu Dan tahu Barang itu mahal Dia hanya perlu apa Uang Kita ingat ya Uang Kenapa Narkoba ini Bagian daripada Bisnis Kalau tidak bisnis narkoba Kan Apalagi Dari sekarang Bisnis ini Dijalankan Dari Lapas Makanya rekan-rekan Kalau mau lihat Gampang-gampang aja Tetangga kita Keluarga kita Teman kita Apapun yang Berhubungan kita Lihat Ini suaminya Di penjara kok Sejahtera hidupnya Ya kan Kita tidak tanya Biasanya kalau suaminya Di penjara Bapaknya di penjara Anak istri Ikut Men Derita Sekarang tidak Rekan-rekan Karena waktu 10 menit Kita Kalau Berdasarkan undang-undang Mungkin ya Rekan-rekan Sudah baca semua Bagaimana penuncian uang itu Terus Harta kekayaan Adalah Semua Benda bergerak Atau benda Tidak bergerak Baik yang berwujud Maupun tidak berwujud Yang diperoleh Secara Yang baik Secara langsung Maupun tidak langsung Dari kejahatan itu Hasil tidak Benda Pasal 2 Banyak ya Hasil tidak pidana Adalah Harta kekayaan Yang diperoleh Dari tindak pidana Narkotika Itu Rekan-rekan Kalau untuk Pelanggaran-pelanggarannya Pasal 3 4 5 Dan 6 Di undang-undang 8 Bagaimana Bagaimana Harta kekayaan Jaringan Lebih Lebih kepada jaringan Lebih kepada jaringan Makanya kami Di benden ini Dilengkapi dengan Alat Serana-perasarana Beda dengan Kepolisian Kepolisian itu Lebih kepada Pengguna Maupun Peredaran Tapi kalau Benden itu Lebih kepada Negara ini Mengadakan itu Lebih kepada Ungkap jaringan Bukan berarti Kita tidak bisa Menangkap pengguna Bisa Tapi Visi-visinya Itu dulu Negarakan Nami Di 2019 Itu tadi Saya katakan Kita Menyita Uang ya Udah kita Serahkan Ke Pak Jaksa Uangnya Waktu 2019 959 Juta Ya Hampir Satu M Dengan Ada Nomor Rekening Empat Rekening Kita juga Sudah Dua tahun lalu Ngasih ke Jaksa Karena Sudah Tahap Tahap Dua P2 Penyerahan Tersangka Dan Berang Bukti Itu ada Untuk di Medan Ini Yang saya Tangan Langsung Ada Tanah Dan Bangunan Tiga unit Lokasi Kelurahan Sukaraja Medan Maimun Sertifikatnya Nomor-nomor Sekian Yang kedua Lokasi Merelan Yang ketiga Lokasi Dusun Sembir Jawa Timur Percusetuan Apartemen Nah ini Apartemen Langsung Saya Yang Pelang Itu Bisita Oleh Ben N Dengan Nomor Ibit Pencitaan Sekian Sekian Apartemen Di Budomoro Tidak Sekarang Apartemen Itu Mungkin Sudah Bapak Pake Belum Tidak 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 Itu Tapi Ini Kami Karena Kami Mungkin Beliau Tapi Sidangnya Bapak Kalau Kami Kan SPDP Kami Tetap Ke Provinsi Kejadian Tinggi Kejadian Tinggi Terus Ada Empat Unit Mobil Honda RV Toyota Innova Toyota Kia Motor Yamaha Inilah Yang Sudah Selama Saya Di Band NP Sumatera Untuk Ini Sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Merampas Tadi Merampas Milik Pelaku Tindak Bidang Lalu Tiga Pengedar Tindak Pindah Asalnya Pengedar Saya Kurang Tahu Dari Berapa Berapa Tahun Hukumannya Dan Ini Semua Yang Aset Aset Yang Kami Cita Tadi Ya Baik Bergerak Maupun Tidak Bergerak Sudah Seluruhnya Kami Serahkan Ke Biar Kejaksaan Untuk Dilakukan Penuntutan Di Sidang Pengadilan Jadi Inilah Rekan-rekan Yang Nanti Banyak Diskusinya Dari Kami Bagaimana BNN Dalam Rangka Memiskinkan Para Pengedar Narkoba Ini Melalui Tindak Pidana Pencin Uang Atau Melalui Pasal 137 Undang-Undang 3529 Karena Rekan-rekan Juga Ya Mohon Maaf Bukan Kita Ini Ya Kalau Yang Nilainya Mungkin Dibawa Kalau Saya Misalnya Satu Yang Ke Atas Kalau Boleh 5 Juta Ke Atas Bagaimana Kita TPPU Kan Kalau Yang Dia Dibawa Itu Kita 137 Kan Yang Intinya Sama Itu Sama Sama Merampas Milik Pelakunya Narkotika Dengan Tujuan Untuk Memiskinkan Tapi Rekan-rekan Kita Tetap Juga Ya Pakai Apa Namanya Itu Pembuktian Terbalik Kita Juga Itu Hukum Demikian Dari Kami Nanti Kita Lebih Banyak Kepada Diskusi Terima Kasih Bismillahir Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai